Selamat pagi Pemisah, dimanapun Anda berada, hari ini pada tanggal 3 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang pertama atas perkara tabrak lari. Baik, mari kita saksikan bersama. Selamat pagi, sidang pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tabrak lari, perkara-perkara pada tingkat pertama dengan terdakwa Saudara Putra Patria Yuda. Pada hari ini, Sabtu 3 Desember 2022. Untuk itu, diingatkan kepada peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal apapun yang dapat mengganggu persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sedang pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara pidana nomor 22 tahun 2009. Nama terdakwa Putra Patria Yuda pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 Dinyatakan, dibukan, dan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum, apakah terdakwa siap dihadirkan pada sidangan ini? Siap yang mulia. Baik, silakan. Kepada kepolisian, silakan membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan. Kepada penyidara, dipersilakan kepada terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Kepada terdakwa, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada penasihat hukum, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada penasihat hukum, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Harap dimengerti. Apakah benar, Anda benar-benar Putra Patria Yuda, belum 21 tahun, alamat di jalan rumah Pakai Satu Cumbur, Master GFV? Sudah, berlaku. Apakah saudara sudah digambingi oleh kuasa hukum? Sudah, berlaku. Siapa kuasa Tumpanda? Sudah, saya, berlaku. Cuma tunjukan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, untuk saat ini berkara saudara kami Persidangan di pengadaan negeri Jakarta Pusat Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini Tolong Anda dengarkan dengan baik Baik, Pak Pak Selanjutnya, Hakim Ketua memberitahkan Jaksa Jaksa menunjukkumu untuk membacakan jatuhannya Baik, saya akan membacakan awal konologi kejadian Pada pukul 2 dini hari Ada seseorang penjara motor melintas di jalanan di kawasan Cipugun Korban pulang sehabis lengur dari kantor Datang dari orang terlawanan sebuah kendaraan roda 4 Melaju kecang dan kehilangan kendali Hingga menabrak korban Korban sempat menghindar Namun kecelakaan tetap tak terelakkan Menurut setreman saksi Pelaku diduga dalam melaruh alkohol Pelaku melarikan diri dan menimbulkan korban Dalam keadaan berbaring tak sadarkan diri Saksi seorang penjaga toko 24 jam di sisi jalan Melihat kejadian tersebut Saksi menolong korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat Korban yang sedang dalam proses pemulihan Didampingi saksi melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri Agar kasus ini bisa disandini Dan berharap pelaku bisa ditutup Serta dapat menjelaskan kejadian secara sejujurnya Ini Allah ya Sudah ya Sedang-sahan Saudara pengkutut umum Apakah sudah siap dengan dakwahnya Siap yang mulia Saudara terdekwah sudah siap menerima kendakwahnya Yang demulia Dipersil night Siak sah Dalam kasus ini terdekwah dengan dakwah Apakah saudara mengerti atas dakwa jasa bentuk tutungmu? Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan dilakukan pembelahan? Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan dilakukan pembelahan? Bagaimana penasihat hukum? Apakah penasihat hukum? Bagaimana diatakan dalam pasal 310-3 ULRAJ? Bagaimana penasihat hukum? Apakah saksi selesia? Sudah yang diwakil Kepada saksi saudara Najwa Sepila, di persilah lang memasuki orang sidang Apakah saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia Benar Anda bernama Najwa Sepila, untuk setiap 20 tahun dan bekerja sebagai penggawai swastat? Ya benar yang mulia Baiklah, berdasarkan pasal 310 ayat 3 ULRAJ Sebelum ada dikita keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu Anda siap? Siap Ikuti setelah saya Saya bersumpah Saya bersumpah Sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang benar Sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang benar Tidak lain dari yang sebenarnya Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya Baik, saksi telah Sumpah Jadi, dimohon nantinya akan memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran Ada hubungan apa atau ada yang terdakwa? Saya selaku pendagang toko pelongsong di sekitar tempat kejadian tersebut, Ibu Hakim Apakah Anda malah terdakwa? Tidak tahu yang mulia Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, ada sebuah pengendara motor yang melintas di jalan di kawasan Cibubur Korban pulang setelah habis lembur dari kantor Dan datang dari arah berlawanan Kendaraan berdampak yang melaju pencang dan kehilangan kendali Hingga menabrak korban Korban sempat menghindar Namun kecelakaan tetap tak terelakkan Yang saya ketahui, pelaku dalam mengaruh alkohol dan melarikan diri Dan meninggalkan korban dalam keadaan tak sadarkan diri Berita teman-teman, apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup yang mulia Selanjutnya pembelaan dari terdakwa Silahkan berhasil hukum, saudara terapi yang tahu Terima kasih, yang mulia Tapi mohon kepada majelis untuk mengandali perkara ini Agar membebaskan terdakwa dari pasal 310 ayat 3 ULJ untuk pasal 235 ULJ Satu, membebaskan terdakwa dari pidana penjara paling lama 5 tahun Dan yang dapat lebih banyak 10 juta Dua, bagaimana dimasuk dalam pasal 7 Dibendana dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan Dan paling lama 2 tahun Serta denda dengan paling sedikit 10 juta Dan paling banyak 50 juta Selanjutnya, pembacaan akan keputusan Dan ponis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua Berdasarkan catatan sidang tadi Maka sekarang adalah pembacaan putusan Menyatakan bahwa terdakwa Putra Patria Yuda Cara sah menyakitkan putusan yang sebagai terdakwa dijakutan hukuman selama 5 tahun Penjara dan membayar denda sebesar 10 juta Sidang kasus hari ini Sabtu 3 Desember 2022 Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berakhir dengan hasil terdakwa Putra Patria Yuda Dijatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara Dan membayar denda sebesar 10 juta Majelis Sapi meninggalkan ruang sidang Hadirin dimohon pergi Hadirin dipersilapkan kukum balik Kami mengabarkan hasil keputusan sidang hari ini Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan terdakwa Putra Patria Yuda Dinyatakan bersalah Dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara Dan membayar denda sebesar 10 juta Baik kami selagu media Dengan ini kami menutup berita hari ini Saya Muhammad Harikat Allah Saya Pelidwi Kami pamit mundur diri Terima kasih dan sampai jumpa